Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to back the channel Oke guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Iqbal Rd65 Oke, jadi di video kali ini Ini ada dapat trouble ya Ada dapat trouble Motornya mogok Honda Beat Eco Ini Honda Beat Eco ya Motornya datang ke bengkel tadi Dalam kondisi mogok ya Oke, jadi ini sekarang ini kita mau cari tahu penyebabnya di mana Dan cara mengatasinya seperti apa Jadi mau kita bahas di video kali ini Oke, kita coba periksa dulu Kenapa ini motor bisa mogok ya Ini pertama mau kita buka dulu cover ini ya Joknya Dan mau kita cek apakah ada nyimpan story ke depan ya Kita coba pasangkan DLC nanti ke konektor ya Oke guys Jadi ini sekarang ini saya mau coba ngecek Apakah ada nyimpan story kerusakan Pada speedometer yang mau kita coba baca dulu Apakah ada kedipan di emailnya itu lampu indikator ya Ini sudah dipasang jumper lainnya Kita coba tes dulu Oke, ternyata ada kedipan Kita hitung dulu Satu kedipan panjang Dua kedipan pendek Kita tunggu dulu Apakah ada lagi Satu kedipan panjang Dua kedipan pendek Berarti itu 12 kedipan 12 kedipan itu Bagian sensor injektor ya Injektornya Berarti ini pompanya ini bisa jadi gak hidup Kalau kita on kan Benar pompanya gak hidup Kalau kita on kan Oke, ini kita cek dulu Yang pertama Kondisi kabel dulu Tapi sebelum kita ngecek kondisi kabel Coba kita cek dulu Apakah ada Screen khususnya Oh, ternyata ada screen khususnya disini Kita cari Ah, full pom Full pom injek Berarti disini ya Yang di atas Ini Kita coba ukur dulu Pake multitester ya Oke, kayak sini kita ukur sekring Koneksinya Kondisi bagus, Cak Ukurkan Oke, sekring bagus Cak masuk Dari kabel Ini satu Ke kabel Socket ini Socket injektor ya Gak kena Ini gak masuk Ini gak masuk Ini patuh, Bus Aku putus rupanya Multitester kita Oke, nyambung Berarti kabelnya gak putus Nyambung, kan Coba cek rilainya Lilainya terbakar nih Oke guys Jadi Tadi udah kita cek Sekring bagus Injektor pun tadi Udah coba pake yang lain Gak ada masalah Di bagian injektornya Jadi kita mau ngecek Kabel yang disini tadi Jadi kita buka dulu Kotak tarian udara Dan yang kita temukan Seperti ini Ini sepertinya Ada kabel yang terputus Akibat Gesekan ke Crank case Ke mesin Sepertinya putus ini Kita belah dulu nih Karena nih Rusak nih Bungkus luar Jadi kita belah Nanti kita rapikan lagi Kita mau ngecek kabelnya nih Biar kita Bedel dulu Kita belah dulu Dan ternyata yang kita temukan Seperti ini Setelah kita Buka bungkusnya Kabel putus lagi Lagi-lagi kabel putus Hmm Ada berapa yang putus? 4 Ini warna hitam Strip putih Ini masuk ke injektor Tadi makanya Injektornya gak fungsi Jadi kedip di Speedometer 12 kedipan Full pom pun Jadi gak hidup Percikan bunga api pun Gak ada dari Koil Karena ini putus Yang kabel Hitam Strip putih Ini kan ada Masuk ke koil Sama ke full pom Oke jadi nih Kita rapikan dulu Kita perbaikin Nanti Setelah kita perbaikin Kita coba lagi Kita tes Untuk memperbaikinnya nih Ya Nyambung kabel aja Ini saya lewatkan aja Saya skip aja Nyambung-nyambung kabel aja nih Mudah-mudahan Nanya ini aja nih Masalahnya Nah ini putus lagi nih Laku udah bergesek-gesek Oke langsung aja Kita perbaikin dulu Oke guys Jadi ini kabelnya Udah kita perbaikin Tadi kan ada ketemu Ada 4 helai kabel putus Di bagian tengah mesin Ya Di atas mesin Tadi putusnya Mungkin karena apa Tadi bergesekan ke mesinnya Ke Ke bagian krengkesnya Bergesekan Jadi jadi lapuk kabelnya Jadi putus Ini tadi naik sama si pemilik Katanya awalnya nih masih hidup Waktu mau jalan ke sini Masih hidup Masih bisa dipakai nih Tapi kena gelundukan Kena lubang Mati keretanya Didiamkan Di starter lagi Hidup Jalan Kena jalan yang gak bagus Kena jalan berlubang Mati lagi Jadi tadi sempat hidup Ternyata awalnya Baru datang kemari Dia udah dalam kondisi mogok Udah kita periksa Di bagian Injektornya Sekering Aman Tadi kita coba cek juga Ternyata ada 12 kedipan ya Maka tadi kita cek Injektornya Injektornya rupanya gak ada masalah Bagus Setelah diperiksa lagi Ternyata kabel putus Oke ini udah diperbaikin Kabelnya udah disambung Udah kita reset Karena Sesudah menyambung kabel Dicek lagi Biasanya masih terjimpani story Langsung aja dihapus data aja Di reset aja Kita coba dulu Apakah udah hidup Kita on kan dulu Kita coba Start Oke Nyala Oke Masalahnya udah Clear Troublenya udah selesai Udah teratasin Cara mengatasinnya Dan penyebabnya Tadi udah kita bahas Oke Semoga bermanfaat Semoga bisa membantu Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Di like Di komen Dibagikan sebanyak-banyaknya Nyalakan notifikasi loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari saya Oke See you the next video Bye 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 Bye